5, 4, 3, 2, 1, open the door, ya kembali lagi bersama kami, saya Nenis Rawandari dan Kalisa Musafat Halif dan Umi Afifah Syahawari, Kalisa apa kabar Kalisa? Alhamdulillah baik, gimana nih Nenis sendiri? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat, kalau Umi gimana kabarnya? Baik, baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik juga ya, kayaknya lagi pada hektik-hektik organisasi nih ya, lagi pada sibuk organisasi, tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat dan tetap menjalankan tugas yang diberikan, kalau dasar-dasar kita terpintang, yaitu pada kesempatan kali ini kita dapat tugas di teman-teman, yaitu buat podcast dengan tema USD Ruminansia Kecil. Nah, pada podcast ini kita akan bahas apa sih pentingnya USD pada Ruminansia Kecil, bagaimana metodenya, pendekatannya, serta apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi usia kebuntingan seperti itu. Nah, sebelumnya nih, kalau Kalisa tuh pengen jadi dokter hewan seperti apa sih sebenarnya? Aku sejujurnya sih belum tahu pasti pengen jadi dokter hewan apa, tapi aku tertarik banyak hal, aku pengen jadi praktisi hewan kecil, pengen jadi juga praktisi hewan besar, jadi aku belum bantuin nih. Gimana kalau Umi? Kalau aku juga belum ya sebenarnya, tapi mungkin lebih sedikit tertarik ke dunia perunggasan sih mungkin. Kalau Nenis gimana nih Nenis? Wah, kayak kita masih sama ya, kita masih eksplor gitu ya, memutukan di mana ini kita akan memutukan pilihan. Oke, tapi nggak apa-apa, kita karena masih muda, masih mahasiswa, kita harus eksplor ya teman-teman ya, mau di kemana kita nanti. Nah, ngomong-ngomong masalah Ruminansia Kecil nih, kan masyarakat Indonesia ini masih banyak yang menggantungkan masa pencariannya di peternakan, khususnya ada peternakan sapi, bahkan Ruminansia Kecil ini sangat banyak sekali loh, jadi para dokter hewan sangat-sangat penting di sini untuk menentukan usia kehamilan, kebuntingan pada kambing dan domba yang diternakan, sehingga kan kita membantu peternak, tentu saja kita juga membantu perekonomian Indonesia. Bener nggak? Iya, bener banget. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong PSG, sebenarnya fungsi USG itu apa sih, Kak Lisa? Nah, USG ini atau ultrasonografi itu biasanya digunakan jika kita ingin mengamati organ-organ di dalam tubuh, jadi dia cara kerjanya itu dengan memantukan gelombang. Nah, fungsi-fungsinya itu kita bisa memiliki organ reproduksi, misalkan apakah ada abnormalitas, tapi kalau misalkan di peternakan itu dia lebih fokus menggunakan USG untuk mendeteksi apakah hewan tersebut bunting atau tidak. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah fetusnya, umur fetusnya, karena hal-hal ini, informasi-informasi ini itu sangat membantu peternak biar dia bisa mengetahui kapan waktu lahir, baik waktu lahir hewannya itu sehingga bisa antisipasi, karena kan kita tahu nih kalau mau ada kelahiran hewan, kita kan harus siap-siap, misalkan memanggil dokter hewan atau disinfeksi barang-barang yang bakal digunakan, seperti itu. Oke, berarti penting sekali ya untuk kebuntingan dan kelahiran si kemenangan saya ini. Kalau untuk kelainannya nih, misalnya urusan patologi deh, itu sebenarnya ada nggak sih? Iya, jadi USG itu kan juga bisa digunakan untuk pemeriksaan patologis, seperti misalkan ada fetus yang mati, atau ada penyakit-penyakit seperti biometra, hidrometra, seperti itu. Terus juga kebuntingan ini, pemeriksaan kebuntingan dengan USG ini juga banyak digunakan karena akurat, cepat, aman, dan juga bisa untuk mendeteksi kebuntingan yang dini. Oke, berarti banyak banget ya untuk kebuntingan, juga untuk kelainan patologis. Nah, USG ini kan sebenarnya ya, kalau aku sendiri sih sering liatnya di klinik sih, praktisi hewan kecil, USG itu. Tapi kalau untuk peternakan tuh sering dipakai nggak sih, Mi? Jadi, sebenarnya untuk USG ruminansia kecil ini, lumayan jarang ya dilakukan ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa USG pada ruminansia ini cukup jarang digunakan. Yang pertama itu karena ukuran anatomi, terutama rektum dari ruminansia kecil itu ukurannya kecil. Kemudian juga kesuburan dari ruminansia kecil seperti kambing dan domba itu relatif tinggi. Jadi, ya anaknya hanya lahir-lahir aja gitu kan. Kemudian banyak ada beberapa anggapan bahwa jika dibandingkan dengan domba atau kambing, nilai individu dari si kambing dan domba ini lebih rendah gitu. Karena orang masih kayak banyak lebih kesapi dan lain-lain yang lebih banyak gitu loh diternakan gitu dibandingkan dengan domba yang kambing. Dan lagi pemeriksaan ultrasonografi itu biasanya terbatas hanya pada diagnosa kehamilannya aja atau kebuntingan pada hewan. Oke, berarti tetap dipakai ya di ruminansia kecil, cuma nggak jarang digunakan seperti itu ya, Mi? Iya, iya. Nah, teman-teman, jadi kita udah bahas nih tentang WSG pada ruminansia kecil ini secara umum. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin apa sih sebenarnya WSG itu. Nah, ini nih alatnya nih, nilai WSG. Jadi, WSG itu sebenarnya ada sebagian WSG itu non-portable, portable, dan ultra-portable. Sesuai dengan namanya, berarti yang non-portable itu yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi, dia hanya menerang satu ruangan saja. Dan portable, dan ultra-portable itu adalah WSG yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, termasuk ke peternakan atau kandang, domba, kanding, seperti itu. Nah, selanjutnya WSG ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada monitor untuk menampilkan citra, dan ada yang namanya probe. Nah, seperti ini bentuk probe itu. Nah, probe atau transducer, jadi bisa disebeli gadaan transducer. Dia itu ada tiga jenis, yaitu ada yang sektor, linear, atau ada juga nih yang convex. Nah, dalam probe ini dia itu ada satu atau beberapa kristal. Gunanya apa? Kristal itu nanti akan memendarkan atau memacarkan ultrasound. Nah, ultrasound itu nanti akan memantulkan ke organ. Sehingga monitor nanti terlihat tuh organ apa yang dipantulkan dari kristal itu. Nah, untuk misal organ, organ itu kan berbentuk jaringannya. Berarti dia berwarna abu-abu, nanti tercitra di monitor itu. Nah, kalau pulang nanti akan terlihat berwarna putih, dan kalau cairan, dia akan berwarna hitam karena tidak ada yang dipantulkan. Nah, dari cairan ini bisa jadi indikasi bahwa adanya kelainan, seperti geometra, seperti itu teman-teman. Nah, jadi jelasin nih masalah S.G. Selanjutnya, kalau dokter hewan nih ya, apa aja sih sebenarnya yang dilihat? Nah, kalau dokter hewan itu, kalau yang praktis sudah ahli nih, dia itu mengamati proporsi dari ukuran placentum, ruangan dari volume cairan, ukuran fetus, beserta densitas dari tulang fetusnya, untuk menentukan tahapan kebuntingannya, seperti itu. Oh, banyak juga ya yang diperhatikan ya, untuk praktis ini. Kalau untuk umu nih, kapan ya S.G. itu dilakukan baiknya? Biasanya S.G. itu untuk mendapatkan hasil yang akurat itu, kita lakukan S.G. pada kebuntingan pada 40 sampai 80 hari. Dan pada dua siklus musim kain itu, kita lakukan untuk menyeleksi betina yang fertil atau subur, untuk memantau juga nantinya, memantau pertumbuhan fetus dan kebuntingan. Berarti direntang 40 sampai 80 hari gitu ya. Nah, kan kita udah tahu nih, apa aja yang dilihat, kapan kita harus melihat kebuntingan itu, menggunakan S.G. Nah, selanjutnya, bagaimana, metode apa sih yang kita lakukan, atau pendekatan apa sih yang kita lakukan, Issa? Untuk metode yang bisa dilakukan saat ingin melakukan S.G. pada ruminansia kecil, biasanya bisa dilakukan transrektal atau transabdominal. Metode transabdominal itu lebih sering digunakan karena dia tidak menimbulkan banyak sakit, dia less painful, dia lebih cepat, dan dia dapat memperlihatkan kecitraan yang lebih luas. Kalau untuk metode transrektal, itu menunjukkan hasil yang baik pada kebuntingan kurang dari 40 hari, dan transducer atau probe-nya itu dimasukkan ke dalam rektum dengan kedalaman sekitar 15 cm hingga muncul gambaran vesika urinaria. Kemudian probe tersebut diputar 90 derajat di sisi kanan dan kiri vesika urinaria. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk sensitivitasnya sebenarnya bagaimana sih? Biar kelihatan lebih luas, kapan kita bisa melihatnya? Untuk metode transrektal, pada hari ke-21, sensitivitas alatnya hanya mencapai 40%. Sedangkan untuk hari ke-39, sensitivitasnya bisa mencapai 100%. Maka dari itu kita menganjurkan untuk melakukan USG pada hari ke-39 jika ingin menggunakan metode transrektal. Oh, jadi gitu ya. Kalau kita mau pakai transrektal, lebih efisien di hari ke-39 seperti itu ya. Oke deh kalau gitu. Kalau metode lainnya ada nggak sih selain transrektal? Metode lainnya itu ada pemeriksaan secara transabdominal. Jadi kan sudah disebutkan ya sama Kalisa tadi, kalau transabdominal itu lebih sering digunakan kan. Nah, pemeriksaan secara transabdominal itu dilakukan dengan prop yang diletakkan di depan kelenjara mamari, arah kaudal dorsal dan digerakkan ke arah kaudal ke daerah inguinal untuk pertama kali kita melihat gambaran VU. Kemudian setelah itu bagian uterus itu akan terlihat di sebelah kranial dari VU. Dan nantinya kita bisa menidentifikasi kornua uteri. Prop itu nanti kemiringan yang dipakai itu sekitar 40-45 derajat menuju uterus. Seperti yang ada di gambar ya, itu kan di gambar bisa hewannya dibaringkan atau hewannya terlentang begitu kan dengan dilakukan restrain terlebih dahulu oleh satu orang yang memegang kaki depan. Kemudian nanti ya itu tadi bisa diidentifikasi kornua uteri itu di sebelah kranial. Kemudian sensitifitasnya juga pada pemeriksaan kebuntingan dini dengan menggunakan transabdominal itu sangat terbatas karena uterusnya itu masih berada di daerah intravelvis. Sedangkan nantinya akan meningkat di hari ke-40. Nantinya di hari ke-40 uterusnya itu akan berada di daerah intraabdominal. Nah, untuk USG dengan transabdominal ini sebaiknya dilakukan pada daerah inguinal bagian kanan. Kenapa? Karena bagian kiri itu kan tertutupi oleh rumen kan. Jadi nanti akan kesulitan gitu untuk pencitraannya. Maka dari itu harus menghindari rumen itu kita lakukan di bagian inguinal kanan. Kemudian juga ultrasound yang di frekuensi yang dipakai itu berkisar dari 2,5 sampai 4 MHz. Sehingga nantinya seperti tadi juga udah dijelaskan ya nantinya dapat kita melihat lebih dalam gitu gambaran kecitraannya. Semakin tinggi frekuensinya, detail gambarnya juga semakin baik. Kalau kita pakai frekuensi yang rendah, maka penetrasinya yang lebih dalam. Dan juga gelombang USG itu kan tidak bisa melewati udara. Maka dari itu kita harus pakai alkohol atau gel ultrasound pada bagian yang akan diperiksa dan juga pada probe itu sendiri gitu. Waduh, komplit banget ya dari metodenya, terus frekuensi apa yang lebih baik digunakan, terus posisinya di mana diambil. Wah, kalau gitu kayaknya kita udah mulai ke bagian-bagian penting. Udah mulai kita ke inti pembahasan yaitu stage atau tahap-tahap dari kebuntingan nih teman-teman. Nah, yang pertama mungkin bisa jelaskan, Umi, tahap kebuntingan itu dari awal kebuntingan sampai menuju partus. Ya, jadi kan dari awal tentunya kita mulai dari kebuntingan yang sangat dini ya. Jadi, kebuntingan yang sangat dini itu pada pencitraannya hanya tampak cairan-cairan di pencitraan gambarnya. Kemudian, pada hari ke-18 hingga hari ke-50 itu mulai muncul kantung, fetus, jantung fetus, cairan amnion, dini uterus. Di situ mulai muncul, mulai terlihat gitu pencitraan gambarnya. Kemudian, pada hari ke-28, seperti pada itu gambar, itu terlihat adanya fetus. Seperti yang tadi udah disebutin ya, ada cairan amnion, ada jantung, ada fetus, ada dinding uterus. Itu mulai terlihat di hari ke-28. Kemudian lanjut, pada hari ke-33, placentum itu sudah mulai bisa dideteksi pada hari ke-33. Nah, di situ terlihat gambar contoh pencitraan hasil USG pada hari ke-30 pada kambing. Terus, melanjut ke hari ke-35. Nah, di hari ke-33 sampai hari ke-35 hingga nantinya di hari ke-60 itu kita bisa mendeteksi detak jantung dari kambing itu. Kemudian lanjut, pada hari ke-38 juga kita bisa mendeteksi detak jantung. Lanjut lagi ke hari ke-39. Nah, nanti di hari ke-40 itu kita bisa mulai menentukan banyaknya fetus. Jadi, apalagi yang terpenting dideteksi kebuntingan pada ruminansia kecil itu, pastinya kita peternak terutama itu yang penting itu menentukan banyak fetus kan. Nah, di situ kita bisa hari optimalnya itu adalah di hari ke-40 sampai ke-70 kebuntingan. Di situ kan di hari ke-41 kita bisa lihat tuh udah mulai ada fetusnya kan di situ. Bisa terlihat jelas gambaran kepalanya dan mulai terbentuk bagian tubuhnya gitu. Kemudian lanjut, nah di hari ke-41 juga itu terlihat placentum. Tadi kan udah mulai muncul ya dari hari ke-33. Nah, di situ bisa terlihat adanya placentum. Kemudian ya itu gambaran hari ke-42 pada kebuntingan kembar terlihat juga dengan jelas. Lanjut lagi, pada hari ke-44 terus nanti bakal berkembang fetusnya hari ke-45. Nah, kemudian pada hari ke-56. Nah, di situ kan tadi ya udah dari mulai hari ke-50 itu kan udah masuk fase kebuntingan ke-2 ya. Nah, di situ udah mulai muncul adanya kelihatan tadi ada placentum, fetus, janteng fetus, dan bagian-bagian lainnya. Di situ, nah itu gambaran hari ke-56. Lanjut lagi, nah itu pada kebuntingan 2 bulan itu sekitar 60 hari, kan 2 bulan itu sekitar 60 hari. Jadi, di situ mulai terlihat tuh bagian tulang-tulang rusuk tuh kelihatan kan di situ bagian tulang rusuk dari si fetus ini. Kemudian juga, nah di sini tuh ada fetus pada hari ke-72. Terlihat jelas ya ada fetus, ada bagian hati, dan ada placentum. Kemudian lanjut lagi, nah pada hari ke-80, ini placentumnya terlihat makin besar ya pada hari ke-80. Lanjut lagi, nah pada hari ke-103, nah pada hari ke-100, di atas 100 itu udah mulai masuk ke kebuntingan fase akhir gitu. Nah, itu terlihat tadinya ada, mulai ada itu spinal cord, ada organ-organ dari fetus itu mulai bisa dideteksi pada hari ke-100 ke atas. Kemudian lanjut lagi, nah pada 4 bulan, itu placentumnya terlihat semakin membesar lagi pada 4 bulan. Lanjut, ya ini kebuntingan pada 143 hari. Kan bekambing dan domba itu kan bunting sekitar ya 5 bulan ya, sekitar 5 bulan. Nah, di situ placentumnya sudah semakin besar waktu kebuntingannya juga, semakin besar juga itu placentumnya. Berarti udah mendekati fase-fase partus kan itu kan, itu bisa terlihat tuh placentumnya. Lanjut lagi. Udah. Udah, udah. Wah, udah kunci banget ya. Untuk sekali tadi dijelaskan oleh Umi, dari awal kebuntingan, dari masih Fofika Labrio, sampai benar-benar sudah placentumnya besar banget nih. Hari ke-143, udah persiapan mau partus nih. Ngomongin masalah placentum, tadi kan sudah di-inni ya, mention berkali-kali placentum, placentum, placentum. Sebenarnya placentum itu, apa sih hubungannya atau pengaruhnya antara placentum dan usia kebuntingan, tulis? Nah, placentum ini sebetulnya bisa digunakan untuk menentukan waktu kebuntingannya udah sampai mana gitu. Dan fakta lainnya juga, setiap spesies itu memiliki diameter yang bervariasi tergantung pada lokasi di uterusnya. Untuk rata-rata ukuran diameter placentum pada domba betina bunting, bunting tunggal, itu 6,5 mm. Sedangkan jika domba betina itu buntingnya kembar, itu kira-kira ukuran placentumnya sekitar 8,2 mm. Nah, itu untuk minggu ke-5, terus di minggu ke-12, placentum itu bakal membesar. Untuk kebuntingan tunggal di domba betina, placentum akan mencapai ukuran 34 mm. Dan untuk kebuntingan kembar di domba betina itu, placentumnya bisa sebesar 29 mm, sekitar segitu. Dan placentumnya ini, itu kan tadi seperti yang aku kasih tahu, itu bisa menentukan tahapan kebuntingan. Dan placentum itu bisa dideteksi secara transrekta pada hari sekitar 28 sampai 30 hari. Oke, berarti penting banget ya placentum ini untuk menentukan umur kebuntingan gitu ya, Lissa. Jadi, misalnya, ceritanya nih aku masih se-PPDH baru, terus aku lagi koas nih di satu klinik di daerah Jakarta, ceritanya. Jadi, kita pakai unskik ke peternakan dari Jakarta, anggapnya seperti itu. Nah, tapi yang terlihat itu cuma placentum, karena aku belum belajar nih malam ceritanya. Jadi, cuma kelihatan placentum nih. Nah, sebenarnya kalau kelihatan pekitra yang placentum aja itu bisa nggak sih untuk menentukan umur kebuntingan? Untuk misalkan yang terlihat cuma placentum, itu kita bisa ngira-ngira kok waktu-waktu kebuntingannya. Misalkan kalau placentumnya udah lebih dari 2 cm, itu berarti kebuntingannya mendekati waktu partus. Tapi kalau placentumnya cuma sekitar 1-2 cm, itu berarti menunjukkan bahwa kebuntingan masih di pertengahan. Namun, bukan hanya ukuran placentum aja yang dijadikan faktor untuk mempertimbangkan waktu kebuntingan, karena masih harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Seperti yang umum digunakan adalah mengukur panjang kepala ke ekor. Dengan mengukur panjang dari kepala ke ekor fetus tersebut, kita bisa mengetahui dan membantu menentukan waktu kebuntingannya. Oh, gitu. Jadi, selain placentumnya, kita bisa mengukur ya antara crown, kepala, sampai ke ekor. Oke, deh. Ngomongin ukuran fetus nih, pasti patternak gitu, masyarakat pasti pengen ya, kalau yang punya domba sama lampu, punya anak kambing yang gede-gede, punya anak kambing yang gede-gede. Nah, itu gimana sih? Sebenarnya apa sih yang pengaruhi ukuran fetus itu nih? Jadi, gini. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran fetus itu ada beberapa, yaitu bisa dari breednya atau rasnya, kemudian dari asupan nutrisi dan pakan yang diberikan, dan juga dari banyaknya fetus. Karena kan ukuran fetus itu sangat penting ya, seperti yang kita juga sudah belajar, kalau fetusnya terlalu besar, juga pasti kelahirannya juga akan susah. Kemudian kalau ada kelainan-kelainan, juga pasti akan mempengaruhi dari si induknya. Nah, jadi faktor-faktor itu perlu diperhatikan, seperti itu. Oh, gitu ya. Oh ya, kita kan pernah, udah belajar dari matematiknya, masalah, diotekia dan diotekia ya. Jadi, cukup banget nih ukuran teman-teman, ukuran dari fetus itu. Nah, selain itu, selain ukuran nih, pasti peternak juga pengen nih, tahu bagaimana sih, berapa sih jumlah fetus yang terdapat di domba, dipiharanya, itu gimana sih menentukan banyak fetus itu? Nah, jadi kita dapat menentukan banyak fetus itu, tadi juga sebenarnya, tadi udah sempat disebutkan ya tadi ya, waktu menjelaskan tahapan kebuntingan. Jadi, kita bisa menentukan banyak fetus itu pada hari ke-40 sampai ke-70. Dan hari ke-40 sampai ke-70 itu, waktu-waktu yang penting gitu loh, untuk peternak menentukan berapa banyak sih fetus yang ada dalam uterus dari domba atau kambing. Kemudian juga, untuk prediksi dari para praktisi-praktisi dokter hewan yang sudah ahli itu, presentasi kegagalan untuk memprediksinya itu sekitar 5 persen. Dan sulitnya keakuratan dari prediksi itu, ya dapat disebabkan oleh banyak hal ya, dan termasuk juga kejadian alami dari kematian fetus yang tidak disadari. Kemudian juga, prediksi banyaknya fetus itu pada kebuntingan triplet, atau yang di atas triplet, itu prediksi kegagalannya atau errornya itu lebih tinggi, dibandingkan dengan kebuntingan satu anak ataupun kembar. Seperti itu. Dan juga, untuk menghitung banyaknya fetus, itu kita tidak hanya melihat dari sebelah atau salah satu bagian tubuh saja begitu. Memang tadi sudah disebutkan bahwa lebih baik di bagian kanannya, bagian inguinal kanan. namun juga tidak ada salahnya juga untuk meningkatkan keakuratan itu, sisi tubuh domba dan kambing itu harus di-scan dengan USG, atau harus diperiksa dengan USG, agar lebih akurat seperti itu. Oke, berarti ini ya makin banyak jumlah fetusnya, berarti derajat keakurannya, keakuratannya justru semakin rendah ya, seperti ini. Dan juga kemampuan dokter hewan benar-benar di sini, di sini. Jadi, semakin kita jago, sering berpengalaman memegang USG untuk pemeriksaan, maka semakin kecil juga nih derajat errornya. Wah, rupanya banyak sekali ya teman-teman, ilmu yang terdapat dari penjelasan teman-teman tadi, dari Kalisa dan ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nih, USG itu adalah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keadaan fetus, seperti jumlah fetus, misi fetus, pada bahasa berapa fetus tersebut, dan apakah terdapat kelainan di fetus. Kemudian, USG itu dapat dilakukan atau disarankan dilakukan pada hari ke-35 sampai 40 untuk domba, dan 42 sampai 63 hari pada kepentingan kambing. Kemudian, untuk faktor-faktor yang pengaruhi ukuran fetus, diantaranya ada ras atau berit dari domba atau kambing itu tersebut, terus ada nutrisi buka, dan jumlah fetus yang dikandung oleh indukan. Selanjutnya, untuk ukuran pasentum itu rupanya bisa loh, teman-teman, untuk menjadikan pilihan mengetahui pertumbuhan fetus. Kemudian, yang terakhir adalah metode yang digunakan untuk USG ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pada tahap keberapa kemungkinan. Bisa digunakan transversal maupun transabdominal. Nah, seperti itu, teman-teman. Rupanya menaik sekali ya, judul yang ditambahkan hari ini, yaitu USG pada rumahnya Saksil. Kudian, teman-teman berharap, semoga ilmu ini dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan ke masyarakat nanti, sehingga bermanfaat. Terima kasih, teman-teman, yang sudah mendengarkan podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.